Baik, terima kasih untuk MC kita pada hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi para peserta. Sebelum dimulainya sesi diskusi kita kali ini, maka kami perlu informasikan juga untuk audio dan juga videonya. Mohon diposisikan untuk video dalam keadaan on dan untuk audio diokokan. Untuk para peserta mengenakan pakaian rapi, bebas, dan sopan, disarankan juga menggunakan celana panjang. Ini untuk mengantisipasi, ditakutkan lupa. Ketika Anda berdiri, ternyata Anda menggunakan celana dalam saja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Bapak Asep Dedendelani MPD. Yang saya hormati, Ketua Program Studi Pendidikan Biologi, Ibu Handayani MPD. Yang saya hormati, Ketua Pelaksana Workshop, Bapak Agus Priyanto MSI. Yang saya hormati, narasumber pada acara workshop hari ini, yakni Bapak Dadan Sumar Dhani MED selaku pemateri pertama kita, dan Bapak Dhani Cendrianto SPD-ESKON selaku pemateri kedua. Serta yang saya hormati, Bapak Ibu Tamundangan dan peserta workshop yang berbahagia. Hadirin yang saya hormati, sebelumnya, perkenalkan, saya Nila Alipah, selaku moderator pada acara workshop kali ini. Bagaimana kabarnya? Sehat dan bahagia ya? Ini belum ada... Oh, Alhamdulillah. Oke, Alhamdulillah semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah SWT. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung. Mari kita bersyukur di tengah segala aktivitas kita masih diberikan kesehatan, rezeki, dan kesempatan-kesempatan baik untuk terus meningkatkan diri dan berproduktivitas. Sebelum saya mulai, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada semua orang yang sudah hadir pada hari ini walaupun secara online. Baik, acara hari ini adalah rangkaian dari acara workshop dengan topik pengembangan kecakapan pembelajaran abad 21 dengan memanfaatkan media pembelajaran berbasis digital yang merupakan sebuah acara yang diselenggarakan oleh Program Studi Pendidikan Biologi FKIP Universitas Kuningan dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa lulusan Program Studi Pendidikan Biologi. Nah, pada kesempatan ini akan ada dua orang narasumber yang luar biasa pada pagi hari ini. Yang pertama, Bapak Dadan Sumardhani MED. Yang kedua, Bapak Deni Cendrianto SPD Eskor. Nah, sebelum masuk ke pengaparan materi, saya izin mengingatkan kepada seluruh peserta workshop untuk bisa memperhatikan materi yang akan disampaikan oleh narasumber secara saksama. Diberitahukan khusus ya, ini dihususkan kepada seluruh mahasiswa pendidikan biologi yang mengikuti acara workshop ini dari tingkat 1 sampai dengan tingkat 4, akan ada tugas dari kedua pemateri kita yang luar biasa ini. Jadi, mohon untuk disimak baik-baik ya. Jangan sampai ketika narasumber sedang mengoparkan materi, tidak memperhatikan, bahkan sampai tertidur. Wah, jangan sampai itu ya. Bahaya banget. Karena nanti syarat untuk mendapatkan sertifikat adalah dengan mengikuti workshop ini, lalu mengumpulkan tugas sesuai dengan tenggap waktu yang sudah ditentukan. Tugas ini dihususkan untuk mahasiswa pendidikan biologi yang mengikuti workshop dan tidak diperuntukkan bagi seluruh peserta. Jadi, bagi peserta yang bukan mahasiswa pendidikan biologi, tidak diharuskan mengerjakan tugas ini. Namun, tetap wajib memperhatikan pemaparan materi dengan saksana. Baik, abad 21 yang berjalan selama dua dekade telah memberikan paradigma berbeda terhadap pendidikan. Dahulu, paradigma belajar yang terkenang adalah berkompetisi. Abad 21 ditandai dengan percepatan arus informasi dan teknologi digital di seluruh dunia yang menuntut setiap individu untuk memiliki kecakapan atau keterampilan untuk bersaing dengan individu lain. yang saat ini biasa disebut dengan kecakapan abad 21. Pendidikan abad 21 merupakan pendidikan yang mengintegrasikan antara kecakapan pengetahuan, keterampilan, sikap, serta penguasaan terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Menjawab kebutuhan tersebut, program studi pendidikan biologi Universitas Kuningan menyelenggarakan acara workshop dengan topik pengembangan kecakapan pembelajaran abad 21 dengan memanfaatkan media pembelajaran berbasis digital. Nah, bagaimana sih prinsip pembelajaran dengan menggunakan bantuan komputer? Kemudian bagaimana sih cara mengembangkan virtual laboratori sebagai media pembelajaran? Semua itu akan dibahas bersama narasumber yang telah hadir bersama kita pada pagi hari ini. Beliau adalah seorang pendidik dan peneliti yang berspesialisasi dalam bidang sains dan fisika. Minat penelitian utamanya meliputi penggunaan teknologi pendidikan untuk mendukung pendidikan sains, pelaksanaan kegiatan penyelidikan ilmiah, serta penerakan ilmu kognitif dalam proses belajar-mengajar. Nah, baik. Langsung saja kita sambut. Ini dia, Bapak Dadan Sumardhani M.E.D. Halo, selamat pagi Bapak dan Ibu dan teman-teman semua. Suaranya jelas ya? Ya, sudah jelas, Bapak. Sebelumnya, saya mau membacakan Siti Bapak terlebih dahulu ya, Pak. Silakan, silakan. Baik, Siti Beliau bernama Bapak Dadan Sumardhani M.E.D. adalah seorang pendidik dan peneliti yang berspesialisasi dalam sains dan fisika. Dia memiliki semangat untuk mempromosikan kegiatan sains dalam pembelajaran yang otentik. Ia lulus dengan predikat cum laude dari Universitas Negeri Jakarta, jurusan pendidikan fisika dengan kesis sarjana tentang investigasi augmented reality sebagai instruksi praktikum untuk melatih keterampilan berpikir tingkat tinggi. Penemuan awal masalah pendidikan dimulai dengan maga mengajar selama setahun di sebuah sekolah menengah umum dan lebih dari tiga tahun pengalaman sebagai guru sekolah di Jakarta. Pandangannya tentang pendidikan berubah sejak ia menghadapi masalah dalam pendidikan sains. Dengan demikian, dia berhenti mengajar sekolah, kemudian dia bergabung dengan asisten peneliti untuk memahami masalah pendidikan secara mendalam. Transformasinya dipicu oleh beberapa diskusi tentang masalah sekolah formal dan sekolah di Asia. Masalah dilemati sekolah menjadalkan, memberinya beberapa ambisi untuk menjadi profesor dalam pendidikan sains dan memiliki mimpi untuk mengubah pendidikan formal menjadi tempat yang baik untuk mengembangkan kemampuan siswa dan mempromosikan pembelajaran otentik. Nah, di sini sangat banyak sekali pengalaman beserta aktivitasnya. Mungkin saya tidak bisa menyebutkan satu per satu karena memang waktunya juga ya. Baik, saya mau menyapa dulu pemateri pertama kita. Halo, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Saya panggil Mbak kali ya? Iya, Mbak saja boleh. Oh, kuningan. Teknila ya? Teknila. Iya, teknila. Dari kutubat, akhirnya boleh. Oke. Bagaimana kabarnya nih? Enak kan nanggil Akang, Mas, atau A-A ya? Atau gimana? Akang aja boleh. Akang, iya. Akang dadan. Baik. Wah, kelihatannya udah semangat sekali ya, Kang. Sekarang Akang lagi di luar negeri atau di mana ini? Ya, sekarang posisinya masih studi. Sekarang posisinya di Taiwan. Wah, keren. Lagi di Taiwan nih. Bolehlah nanti ajak aku sama teman-teman buat ikut ke sana. Boleh. Kalau misalkan mau ada link, nanti bisa di chat saja. Ya, boleh-boleh. Baik. Sudah siap ya, Kang? Untuk memberikan materi? Siap, siap. Nah, sebelum ke penyampaian materi, di sini saya izin mengingatkan kepada seluruh peserta untuk menyiapkan pertanyaan, karena nanti setelah pemaparan materi selesai, akan ada sesi tanya-jawab dengan narasumber. Karena narasumber kita sudah siap, untuk itu saya persilahkan kepada Bapak Dadan Sumardhani MED untuk mengoparkan materinya. Silahkan, Pak. Selamat pagi, Bapak dan Ibu, dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dekan, Pak Asep Cicin Cailani. Yang terhormat Kaprodi dari Pendidikan Biologi, Pak Handayani. Dan yang terhormat Ketua Pelaksana Kegiatan kita hari ini, Pak Agus Prianto. Jadi, tadi saya cukup surpise dibacain sama Technila. Itu profilnya yang itu. Itu sedikit gambaran tentang, sebenarnya belum profesi ya, karena saya belum dapatkan cita-cita tujuan akhir. Jadi, tadi ada tambahan karena, kurang jelas tadi ada crime school mungkin, Technila, di bahasa Inggrisnya. Jadi, crime school itu bahasa Inggris, kalau di bahasa Indonesia itu guru pripat, mungkin Bapak dan Ibu tahu ya. Teman-teman tahu, mungkin ada yang ngajar juga, guru pripat. Jadi, kita nih mahasiswa biasanya datang ke rumah siswa, ngajarin drill and practice. Jadi, ngajarin soal-soal SBMPTN, ngajarin soal-soal UN, yaitu disebutnya crime school, kalau misalkan di bahasa Inggris. Atau mungkin kalau di kita guru private gitu ya, bahasa Indonesia-nya. Sebenarnya private kan juga bahasa Inggris. Mungkin lebih tepatnya apa ya, bahasa Indonesia? Mungkin Technila tahu apa bahasa Indonesia-nya? Guru private. Masih mute. Guru les pribadi mungkin. Oke, mungkin guru les pribadi mungkin. Mungkin teman-teman yang lain ada yang tahu, apa itu guru privat itu ya, bahasa Indonesia-nya? Kebanyakan itu sih. Nah, kebanyakan guru privat kan kita. Nah, jadi gini teman-teman. Saya kurang lebih ngajar di Jakarta 3 tahun. Itu ngajar privat. Jadi, ngajar drill and practice. Jadi, pagi-pagi sampai sore itu saya kuliah. Sorenya saya ngajar privat 3 tahun. Di tahun ketiga saya merasa kayaknya ada yang salah deh saya ngajar privat ini. Kenapa? Karena saya ngajarin anak-anak tuh soal terus. Padahal ketika saya di kuliahan, 3 tahun belajar bahwa drill and practice, pembelajaran soal-soal-soal itu adalah pembelajaran paling jelek. Nah, mungkin teman-teman di biologi juga menghadapi ini. Jadi, makanya kita sekarang UN dihilangkan. Teman-teman paham ya? UN dihilangkan kenapa? Karena untuk menghilangkan orientasi kita terhadap soal. Nah, makanya sekarang ada mereka belajar. Banyak hal-hal yang ditarik ke ruang belajar kita. Adanya authentic learning. Jadi, nama ilmiahnya authentic learning. Proses pembelajarannya ya kayak yang Pak Nadiem bilang. Merdeka belajar. Jadi, teman-teman selama 6 tahun, 6 bulan ya. Mungkin teman-teman yang sedang kuliah. 6 bulan itu bisa magang. Di tempat yang menurut teman-teman layak. Itu konsep dari merdeka belajar. Dan tidak terorientasi pada soal. Nah, saya tertrigger karena masalah ini. Sekitar 4 atau 3 tahun yang lalu. Saya bilang, kayaknya saya salah deh ini belajar. Ngajarin anak-anak private. Jadi, saya pindah. Saya putuskan, oke saya berhenti aja dari crime school. Saya jadi peneliti lepas. Jadi, asisten penelitian di Universitas Negeri Jakarta. Itu ceritanya kurang lebih kayak gitu. Dan ditambah mimpi-mimpi, oke lah. Saya jadi profesor aja lah. Padahal cita-cita saya tadinya ya pendidik aja. Saya izin Shaskrin, Bapak dan Ibu. Saya akan mulai membahas. Dan share ya. Dan membagi. Kira-kira apa sih yang bisa kita pahami dari abad 21. Karena saya juga kan lahir. Saya lahir abad 20. 1996. Saya hidup di abad 21. Handphone di mana-mana. Segalanya di mana-mana. Mungkin anak Bapak dan Ibu bisa jadi lebih teknologi savvy. Kalau misalkan bahasa Inggrisnya. Jadi, lebih mengenal teknologi. Saya mengenal teknologi, mungkin anak saya akan lebih. Saya izin share screennya. Mana ini ya? Sudah kelihatan? Mbak Nila? Oke, izinkan saya satu jam satu perempat ya ke depan. Jadi, saya akan menjelaskan pengembangan kecakapan pembelajaran abad 21. Dengan memanfaatkan media pembelajaran berbasis digital ini secara umum. Topik kita adalah ini. Kemudian ini skill abad 21 adalah. Kita masih belum tahu sebetulnya skill abad 21 itu apa. Peneliti makanya mengajukan beberapa hipotesis. Hipotesisnya adalah kita harus bisa A, kita harus bisa B, C, D, E, dan lain sebagainya. Dalam kenyataannya, sebetulnya kita belum tahu skill abad 21 itu harus apa. Jadi, yang sekarang ada nih teman-teman, itu sebetulnya masih anggapan para peneliti dan masih terus digali. Untuk menggali itu, kita akan membahas apa yang harus disiapkan untuk menghadapi abad 21. Apa saja yang sudah dibuat peneliti, dan apa saja yang mungkin bisa kita tambahkan. Kemudian ada lagi topik, kita akan bahas tentang disrupsi. Disrupsi itu berarti kerusakan, dan itu bisa membuat sebuah lompatan eksperti. Kita akan membahas tentang COVID-19 dan percepatan digital. Sudah kita alami, dan mungkin beberapa negara sudah selesai, meskipun belum selesai. Kemudian ada perubahan iklim, ini juga disrupsi terbaru. Kemarin ditetapkan oleh COV-2027, jadi Conference of Party yang ada di Mesir, jadi perubahan iklim merupakan salah satu disrupsi baru juga. Kemudian kita kenal ada STEM, ini membahas sedikit tentang STEM. Ada STEM, ada STREAM, ada SCREAM, ada banyak lagi. Nanti kita akan bahas apa itu. Nah kemudian ada deficit framework, teman-teman. Deficit itu, misal deficit keuangan, nah ini deficit framework. Jadi ada sebuah rangkuman yang terlalu deficit, terlalu miskin. Nah mungkin kita akan bahas apa itu deficit framework. Nah ada juga contoh penerapan teknologi, nanti akan kita bahas. Apa contoh penerapan teknologi yang bisa kita eksplor, dan mungkin teman-teman bisa terapkan di dunia pendidikan, teman-teman. Ada kelas dojo, nanti akan saya jelaskan. Kemudian ada LMS, ada Learning Management System. Atau mungkin CMS lebih kepada CMS, Moodle. Kemudian ada gamification, ini juga salah satu hal yang menarik. Dan ada metaverse. Ini metaverse juga cukup rame di Indonesia. Kemudian kita akan bahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang mungkin teman-teman bisa. Nah teman-teman, jadi di atas ada skill abad 21 adalah titik-titik. Nah di akhir, nanti saya akan coba tanya satu persatu dari teman-teman. Kira-kira titik-titik ini bisa diisi dengan apa? Bisa teman-teman berpikir, oh skill abad 21 itu adalah religion, agama. Mungkin juga bisa ditambahkan di sini. Atau mungkin kata teman-teman skill abad 21 itu adalah mengkomunikasikan. Atau skill abad 21 itu adalah mind-made source. Mungkin nanti teman-teman bisa diskusikan itu di akhir ini. Nah pertama, siapa yang paling dulu membuat sebuah list, sebuah daftar kemampuan yang harus dipahami di abad 21? Jadi kita bisa bilang non-government organization, NGO pertama yang membuat ini adalah Partnership for 21st century skill. Jadi ini salah satu organisasi namanya Partnership for 21st century skill. Jadi dia bilang, untuk menghadapi abad 21 kita butuh, yang sebelah kiri ada life and career skill untuk bekerja ya. Kita harus punya life and career skill. Kemudian yang lainnya ada information, media, dan teknologi skill. Jadi ada life and career skill, keterampilan kita, tangan, dan lain sebagainya. Kemudian ada information skill, teknologi skill. Jadi teman-teman harus me-lack teknologi. Mutlak di abad 21 itu. Kemudian ada learning, innovation, skill. Nah, poin yang ini, learning, dan innovation skill, entah kenapa ini yang diartikan sebagai ini loh yang harus dibawa ke sekolah. Jadi entah kenapa critical thinking, communication, collaboration, sama kreativitas itu diartikan, oke ini harus dibawa ke sekolah. Ini yang harus kita latih di sekolah. Padahal memang tidak hanya di sekolah. Kan definisi learning and innovation skill itu gak hanya tentang sekolah. Di luar pun bisa. Nah, makanya munculah ini, growth mindset. Jadi tentang, empat ini, tentang partnership for 21st century skill, dirubah menjadi hanya empat. Jadi yang kita kenal dengan empat C. Empat C itu kolaborasi, komunikasi, kreativitas, dan critical thinking. Jadi ada empat teman-teman. Mudahnya ya, bisa kita bilang, apa skill yang harus kamu pahami di abad 21? Jawabannya empat. Kalau misalkan ada di ujian ya. Komunikasi, kolaborasi, critical thinking, dan kreativitas. Meskipun teman-teman, itu tidak mutlak. Kenapa? Karena kan itu dibuat sama NGO ya. Non-government organization atau organisasi swasta. Dan itu bukan official document. Jadi beberapa peneliti nambahin dong. Misalnya di Singapura, di Singapura, beberapa peneliti menambahkan ada karakter dan citizenship. Kenapa? Karena karakter itu penting. Kemudian citizen, citizen lah, citizen kita gimana? Itulah kenapa citizenship itu penting juga. Makanya ditambah dari 4C, ditambah jadi 6C. Jadi karakter menjadi citizenship. Kemudian ada beberapa framework juga. Ini dari ruang kerja misal, dari ruang guru ya. Ruang kerja, ruang guru. Dia bilang ada critical thinking. Ini ya, critical thinking kita tadi paham. Kemudian ada creativity, kreativitas. Ada collaboration, kolaborasi. Ada komunikasi. Empat. Nah, ditambah lagi tuh. Ada banyak. Ada information literasi. Oke. Ditambahin. Media literasi ditambahin. Teknologi literasi, flexibility, leadership, inisiatif, productivity, social skill. Jadi teman-teman, itu nggak melulu harus 4. Bisa ditambahin sesuai kondisi dari lokal kita. Kondisi dari berbagai hal. Itulah kenapa nanti saya akan bahas ada deficit framework yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, ini juga beberapa peneliti. Dia nambahin juga nih. Ada kolaborasi. Ada komunikasi. Ada kreativitas. Dan ada tambahan-tambahan lain. Ini tadi critical thinking. Ada tambahan lain. Social responsibility. Digital literacy. Lifelong learner. Jadi bisa ditambah-tambah, teman-teman. Tidak harus. Mutlak 4. Tidak harus. Jadi ada beberapa peneliti bahkan bilang semuanya tentang teknologi. Itulah abad 21. Jadi itu sangat melebar. Nah, implikasi simpelnya yang bisa kita tarik. Dan ini yang saya pahami dalam bentuk simpelnya. Jadi misal teman-teman, kita di pendidikan IPA, kan kita tahu ada assessment. Jadi assessment kita, assessment itu soal kita, biasanya itu hanya remembering. Remembering itu cuma contohnya kayak gini. Apa yang dimaksud dengan binomial, nomenklatur. Kan kalau apa itu terlalu, defisit itu terlalu terbatas. Nah, makanya beberapa peneliti bilang, dari apa itu rubah saja jadi bagaimana. Karena ketika dari apa menjadi bagaimana, itu akan sedikit melebar. Akan sedikit, sedikit melebar. Bukan melebar, tapi akan sedikit melebar. Sehingga dia akan menguasai banyak hal. Komunikasi lah, critical thinking lah, dan yang sebagainya. Ini contoh simpelnya saja yang saya pakai. Nah, ini saya tanyakan kepada AI, artificial intelligence, yang sekarang lagi rame. Mungkin teman-teman di Indonesia juga harus ikutin. Ini ada, namanya chat, chat GP. Ini harus, nah ini teman-teman harus tahu juga nih, chat GP. Teknila tahu chat GP. Baru mendengarnya, Kang. Baru mendengar. Padahal dari semalam saya mikir, aduh, ini nambahin ini, anak-anak Indonesia udah tahu nggak ya? Nah ini teman-teman, pernah lihat nggak, jadi ada anak-anak, dia menjawab soalnya dengan cara gini, pakai Google, siapa nama lengkap Soekarno? Sorry. Jadi, pertanyaannya adalah siapa, apa, bagaimana. Jawaban simpel. Jadi dia bisa dengan mudah tanya ke Google. Padahal kan zaman saya dulu, saya harus nginget siapa nama pahlawan, siapa nama presiden, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekarang tuh nggak usah, sekarang tuh cukup buka Google aja cukup. Nah, jadi cara mudahnya adalah pakai rubah dari apa menjadi bagaimana. Contoh, saya tanya nih, apa yang dimaksud dengan binomi nomenklatur? Ya, jawabannya adalah sistem penamaan blablabla. Rubah coba dari apa menjadi bagaimana. Lebih panjang tentu saja. Kalaupun dia buka di Google, itu akan panjang. Tapi kan dia nggak mungkin panjang ini. Nah, makanya dia akan mencoba mempersingkatnya ketika dia mempersingkatnya, ada critical thinking, mana yang penting, mana yang tidak. Ketika dia menulisnya, ada bentuk komunikasi, dan sebagainya. Jadi, cara simpelnya adalah rubah dari apa menjadi bagaimana. Nah, ini salah satu mungkin saya harus perkenalkan juga teman-teman. Ini ada. Kelihatan nggak, Tehnila? Ya, terlihat. Oke, saya perkenalkan dikit. Jadi ini, ini adalah mesin penjawab. Jadi, mungkin teman-teman tahu artificial intelligence, kecerdasan buatan. Atau, dia bukan manusia, tapi dia bisa menjawab dengan setara manusia. Kita kenalnya dengan istilah artificial intelligence, kecerdasan buatan. Nah, sekarang kita sudah punya. Dulu, 10 tahun lalu, saya ingat, katanya bakal ada. Sekarang, ada nih, baru ada. Kurang lebih 2 bulan lalu. 2 bulan, 3 bulan lalu baru hadir ke permukaan. Jadi, saya tanya, siapa kamu? Nah, jadi, saya tanya, siapa kamu? Jadi, saya adalah Cet Cipi. sebuah model bahasa ilmiah yang besar yang dilatih oleh OpenAI. Saya didesain untuk memahami bahasa alami dan membantu menjawab pertanyaan, memberitakan informasi atau menjalankan berbagai tugas baik mungkin. Apakah ada yang tertinggi yang ingin kamu tanyakan atau minta bantuan? Nah, teman-teman mungkin nanti bisa eksplor apa itu Cet OpenAI di luar dari topik, di luar dari kesempatan kita hari ini. Tapi yang jelas, saya sudah memperkenalkan ada loh sebuah mesin yang sangat powerful dan teman-teman di Indonesia harus tahu itu. Di luar negeri sudah sangat lazim ya. Semua orang bahkan ada yang pakai ini untuk mengerjakan tugas. Nah, ini spoiler juga nih buat dosen-dosen di Indonesia dan Cet dan saya ini lagi perkenalkan. Jadi, ada semacam mesin pencari bahkan teman-teman tuliskan saya puisi. Saya minta dia buatkan puisi, dia bisa buatkan saya puisi yang bagus. Dia bisa bisa membuat banyak hal. Misal membuat artikel ilmiah juga. Cet GP ini bisa. Misal membuat skripsi teman-teman. ini bisa juga. Ini namanya Cet GP. Ini ini sudah sangat sangat luar biasa sekali perkembangan hari ini. Misal buatkan saya pendahuluan penelitian tentang biologi. Lu mulai 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 saya minta dia membuat sebuah pendahuluan tentang biologi molekuler. Dia membuatkan itu. Ini salah satu teknologi saja ya. Bagi teman-teman bisa pergunakan itu dan pergunakan dengan bijak. Oke. Tanya belum pernah lihat ini? Belum pernah. Candi banget kali itu. ini a glimpse dari teknologi yang sekarang kita punya. Teman-teman di Indonesia kalau misalkan belum kenal ini ini mungkin sangat bahaya mungkin bisa tertinggal lagi. Beberapa orang mungkin berpikir oh ini tugas bisa terselesaikan dengan ini. Ya betul jawabannya itu. Jawabannya sikitnya adalah tugas bisa terselesaikan dengan ini. Tapi mungkin nanti kita harus ada saringan. Makanya itulah kenapa pembelajaran itu sekarang bukan hanya tentang remembering. Karena Google artificial intelligence itu sudah setara manusia sekarang. Nah makanya tadi saya bilang fokus utama kita itu bukan hanya tentang remembering. Ingat. Kita manusia sekarang itu bukan hanya tentang remembering. Bukan hanya mengingat. Tapi tentang analisis. remembering Google itu lebih baik daripada manusia. Analisis itu manusia masih lebih baik daripadanya. Nah makanya guru masa depan teknila dan lain-lain cobalah ngasih soal untuk tentang analisis ke siswa-siswa. Itu akan lebih baik. Oke. Nah jadi tadi ya kata kuncinya ini tentang Open AI chat-chat GP. Kemudian ini kita punya distrusi COVID-19 kita paham pertumbuhan literasi digital kita naik sekarang secara eksponensial nanti saya akan jabarkan menurut pengalaman saya apa yang sudah ditempuh Indonesia selama kurang lebih tiga tahun terakhir yang menurut saya progresnya sangat luar biasa sekali. Kemudian kita tahu COVID-19 itu menyebabkan banyak masalah beberapa orang kita meninggal tapi kita juga harus tahu ada momentum yang hadir ketika momen COVID-19 salah satunya adalah contohnya literasi digital kita meningkat teman-teman dari yang tadinya tidak pakai smartphone ke kelas ini mungkin teman-teman ingat dulu waktu saya SMP SMA saya punya handphone Nokia sekarang handphonenya sudah setara komputer bahkan beberapa sekolah sudah bawa smartphone ke sekolahnya dan itu diperbolehkan sebelum COVID-19 kita punya handphone dan tidak dipergunakan padahal handphone itu punya potensi untuk digunakan di pendidikan sekarang setelah COVID-19 kita pakai smartphone pas COVID-19 pakai smartphone nah setelah COVID-19 ini yang menjadi pertanyaan apakah teman-teman mau meninggalkan smartphone itu dan dan ini sudah eksponen ditinggalin lagi atau kita pakai smartphone terus nah solusinya berarti kalau misalkan teman-teman siswa tidak mau terdisuk tidak mau terganggu pakai aplikasi di smartphone pakai smartphone-nya untuk hal-hal yang menarik sehingga siswa bisa pakai itu di dalam kelas jadi kita tahu penidik dan siswa Indonesia itu sudah satu langkah lebih maju sudah siap dengan perkembangan teknologi ini salah satu newspaper jadi dia bilang COVID-19 picu perkembangan transformasi digital pendidikan Indonesia sangat luar biasa sekali kalau misalkan saya plot dia ke dalam kurva X dan Y ini teman-teman tahu ya kurva X dan kurva Y jadi kita sekarang ada mungkin ya mungkin kita ada di titik ini jadi kita ada di titik mungkin akhir pandemi menjelang akhir ya nah kurva ini tingkat ting variable tingkat literasi digital kita ada di sini naik turun naik turun eh sekarang pas COVID naik nah setelah COVID kita mau menentukan mau naik ke atas mau meneruskan itu atau stagnan atau mau turun mau bilang oh ya gak usah pakai teknologi lagi atau mau turun ini kan udah sayang banget kita udah naik tiba-tiba diturunin saran saya lanjutkan saja saran saya pakai handphone di dalam kelas tidak usah dilarang lagi pakai handphone aja nah ini juga tadi saya jelaskan ada disrupsi perubahan iklim jadi ternyata perubahan iklim kita udah makin parah jadi tercatat sekarang itu bukan hanya karbon jadi mungkin Bapak dan Ibu tau ya kendaraan bermotor itu mengeluarkan karbon dioksid itu menyebabkan perubahan iklim tapi ternyata perubahan iklim itu tidak hanya terjadi karena karbon saja ada banyak yang lain contohnya salah satunya itu meten metana mungkin kalau misalkan kita kenal ada metana etana apa lagi teman-teman di SMI belajar metana etana propana etana propana butana pentana heksana heptana dekana begitu ya sampai yang lainnya itu ternyata bukan hanya karbon sekarang itu metan juga ternyata disinyalir oleh peneliti itu menyebabkan perubahan iklim dan bahkan lebih parah ternyata dari karbon dioksid nanti saya akan tunjukkan datanya dimana metana itu metana itu kalau sekarang itu dari sampah organik sampah organik itu apa sisa nasi yang Bapak Ibu makan kemudian sisa roti yang Bapak Ibu makan sisa banyak hal yang tidak dimakan kemudian dilempar ke pembuangan sampah itu jadi metana dan itu ternyata lebih berbahaya dari karbon kemarin saya ikut mata kuliah namanya environmental science jadi saya menghitung berapa PPM jadi satuannya satuannya itu dalam PPM part per million jadi kalau misalkan karbon metana di angkasa yang menyebabkan perubahan iklim itu dihitung dalam PPM mungkin kalau misalkan baca-baca ada PPM itu part per million nanti mungkin bisa digali lebih lanjutnya apa itu PPM ini salah satu penelitian terbaru ya 2007 sebetulnya lebih di update lagi jadi kalau misalkan Bapak Ibu lihat global warming potensial jadi potensi untuk memanaskan bumi itu ternyata karbon dioksid itu dihitung satu karena itu dijadikan acuan jadi kalau misalkan karbon dioksid itu bentuknya satu metana itu 25 25 kali lipat 25 kali lipat saya ulang misalnya karbon dioksid per PPM itu menyebabkan kerusakan satu metana itu menyebabkan kerusakan 25 25 kali lipat dan itu sangat bahaya apalagi ini satu nitrous oxide ini nanti silahkan dibahas lagi apa itu nitrous oxide nah ini salah satu SOX ini juga salah satu yang mungkin kita cukup bangga ya jadi di Indonesia itu Indonesia salah satu pengekspor batubara ke seluruh dunia Indonesia batubaranya paling ramah lingkungan ya meskipun batubara tidak ramah lingkungan tapi batubara Indonesia ternyata lebih ramah lingkungan karena punya SOX yang rendah SOX itu sulfur oxide dia punya sulfur oxide lebih rendah dibandingkan negara lain makanya satu tahun terakhir batubara Indonesia diperebutkan di dunia karena itu sedikit ramah lingkungan itu dari segi SOX dari segi sulfur oxide makanya tahun lalu saya ingat Presiden Jokowi itu dia stop ekspor batubara ke luar negeri jadi semuanya menjerit jangan-jangan jadinya lebih mahal itu pertimbangan ekonomi mungkin teman-teman biologi paham ini apa karbon dioxide metan neutral oxide dan lain sebagainya silahkan yang masih misal masih skripsi silahkan di uji ini diterapkan ini kemudian misal dijadikan media pembelajaran ke anak-anak di kelas untuk ternyata sisa makanan itu lebih bahaya loh daripada kormon dioxide silahkan diimplementasikan ini salah satu menarik ya jadi waktu saya pertama kali lihat 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 postal dari Universitas Kuningan saya di bawahnya agak kaget jadi bidang keahlian STEM dan teknologi jadi ini ini salah saya juga jadi waktu kemarin di Universitas Surah Lodja mereka nambahin nama saya di bawahnya keahlian bidang STEM padahal saya saya sendiri saya ahlinya di bidang STEM bukan STEM mungkin saya akan jebarkan apa itu STEM apa itu STEM apa itu STREAM nah jadi teman-teman sejarahnya sejarahnya mungkin saya mulai dari sini dulu di Amerika itu talenta STEM itu mulai berkurang talenta STEM itu apa talenta STEM itu yang kerja di bidang sorry kerja di bidang penelitian biologi misal yang ngetes-ngetes PCR yang sekarang lagi rame itu mereka rata-ratakan biologi atau setelah biologi mereka masuk ke kedokteran dan lain-lain nah talenta STEM di Amerika itu menurut drastis kenapa karena banyak yang beralih ke bisnis karena bisnis lebih banyak uang ini persis di Indonesia banyak yang bisnis talenta STEM itu berkurang di Amerika ternyata bukan hanya Amerika Europe Australia dan semuanya menurun talenta STEM banyak yang beralih ke politik dan sebagainya jadi talenta STEM berkurang nah karena talenta STEM talenta sains teknologi engineering dan matematik berkurang maka dibuatlah ofisial dokumen dari kementerian pendidikan kurang lebih kementerian pendidikan dibuatlah STEM bla 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 fungsinya apa fungsinya adalah untuk meningkatkan talenta STEM di Amerika jadi biar talenta STEM ini makin banyak dirayulah siswa-siswa SD dengan program STEM bikin robot bikin apa dirayulah talenta-talenta di SMP SMA dan sebagainya itulah kenapa STEM official document itu di Indonesia belum ya meskipun ini STEM sudah berlaku sekitar 20 tahun di Indonesia belum ada untuk meningkatkan talenta STEM official document nya begitu nah tapi beberapa peneliti mentafsirkan bahwa beberapa peneliti mentafsirkan oh STEM itu pembelajaran pelajaran yang penting jadi sains teknologi engineering dan math itu pelajaran yang penting nah karena logika pelajaran yang penting maka dibuatlah STEM ditambah art karena apa karena manusia juga butuh seni karena manusia itu butuh seni butuh musik butuh hiburan maka ditambahlah art karena manusia juga butuh seni untuk mengejakan STEM maka dibutuhkan plus art jadi STEM tapi ini hanya artikel jadi hanya pendapat para ahli dituangkan dalam bentuk tulisan ilmiah bukan dalam bentuk official document karena official document saat ini semuanya STEM nah ada lagi karena orang berpikir oh ini pelajaran penting ditambah lagi teman-teman beberapa orang beberapa peneliti di Indonesia saya lihat tambahin R religion jadi STEM jadi ditambah komponen agama kenapa karena manusia sudah mulai lupa dengan agamanya logikanya dari yang tadinya meningkatkan talenta STEM tambah adanya agama tambah adanya art menurut saya ini agak kurang agak melenceng mungkin beberapa peneliti concern dengan ini mereka bilang jangan meledek STEM begitu saya juga sebenarnya merasa terledek begitu karena ada art kemudian ada komponen-komponen lain yang ditambahkan bahkan ada yang membuat semacam lelucon scream scream itu bahasa Inggrisnya adalah kalau bahasa Inggris scream itu bahasa Inggris kalau misalkan bahasa Inggrisnya menjerit scream jadi menjerit dari yang tadinya STEM STEM scream scream sekarang jadi menjerit ditambah kalkulus karena mereka merasa kalkulus juga penting nah jadi mungkin teman-teman kita harus balik lagi ke dasar official documentnya adalah STEM mungkin kita bisa pakai STEM aja nah pertanyaan pentingnya adalah katanya apa 21 itu kita butuh talenta STEM teman-teman kita butuh talenta STEM yang sangat banyak kenapa karena climate change ini terjadi dan kita butuh talenta STEM untuk solving that problem jadi kita benar-benar butuh talenta STEM saat ini bukan talenta STEM kemudian perluka adanya upaya meningkatkan talenta STEM di Indonesia nah ini yang harus kita jadikan pembahasan ya mungkin teman-teman yang semester akhir dosen-dosen apakah kita perlu meningkatkan talenta STEM di Indonesia karena kenapa teman saya jurusan fisika murni dia malah masuk ke bank teman saya ada yang jurusan fisika murni biologi murni malah jadi pegawai di Astra Deller motor mobil gitu nah ini yang harus kita bahas apakah di Indonesia itu butuh program STEM untuk meningkatkan talenta STEM toh talenta STEM yang sudah tersedia lulus sarjana saja mereka tidak mau masuk STEM kenapa? karena gajinya dikit misal karena lowongan pekerjaannya tidak ada itu yang harus kita bahas tuh apakah perlu kalau misalkan perlu seberapa banyak nah ini yang harus dibahas oleh dosen stakeholder penelitian dan lain sebagainya nah tadi deficit knowledge deficit penemuan jadi mungkin bisa kita simpulkan pemikiran yang sempit nah ini salah satu kritik dari Zaidler ini salah satu orang Jerman dia bilang STEM education jadi STEM tadi itu terlalu sempit pemikirannya itu terlalu 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 miskin pemikirannya jadi dia bilang untuk menghadapi untuk menghadapi abad 21 itu STEM saja tidak perlu STEM saja masih terlalu miskin kita harus tambahkan kita harus tambahkan hal-hal lain kepada STEM agar agar lebih kompleks agar lebih comprehend memahami sesuatu maka tadi saya bilang STEM ditambahkan dengan STEM ditambahkan dengan komponen lain yang menurut peneliti menarik kayaknya ini penting untuk dihadapi jadi ditambah dengan komponen komponen mungkin saya juga akan menambahkan 4C itu mungkin saya akan tambahkan menjadi 5C apa itu climate change awareness jadi karena kita disrupsi jadi kita tambahkan dari 4C jadi 5C jadi tadinya kolaborasi komunikasi critical thinking kemudian ada apa lagi tadi ada apa lagi tambahin yang kelima yang kelima itu adalah climate change awareness gak apa-apa boleh teman-teman juga silahkan nambahkan sesuka mungkin asal harus ada logical reasoningnya itu harus apa saya mungkin akan tambahkan nanti 4C menjadi 5C climate change awareness ini juga yang penting harus kita lakuin abad 21 tidak mesti harus teknologi turunan dari teknologi itu juga sangat penting teman-teman sampai sini ada yang mau ditanyakan mungkin langsung bisa ditanyakan di kolom chat kita ada waktu sengaja teman-teman ada yang ingin ditanyakan silahkan mungkin dari saya dulu ya Kang mengenai talenta apakah di Indonesia itu sudah diterapkan dari mulai sejak SD atau belum jika memang sudah atau belum itu alasannya itu kenapa ya jadi sejauh ini Indonesia belum ada yang pakai stem langsung dalam artian stemnya tapi dari pememan saya kalau misalkan teman-teman sekarang belajar nih pendidikan biologi itu sudah masuk stem jadi stem itu tidak bisa diartikan sebagai ini loh stem jadi klaim sebagai stem gak hanya tentang branding teman-teman sekarang gabung di pendidikan biologi artinya kan belajar menjadi seorang guru biologi kemudian teman-teman nanti ngajar biologi di ST SMP SMA itu merupakan program stem kenapa karena teman-teman nanti yang diajar biologi mereka akan jadi biologis mereka akan jadi seorang saintis di kemudian hari nah yang harus kita pakai di Indonesia adalah bukan mengartikan harus ada pelajaran stem harus ada pelajaran stem di SD SMP SMA tidak usah pakai saja yang sudah ada framework yang sudah ada misalnya teknilah bisa bangga mengatakan saya guru stem karena saya mengajar guru biologi mengajarkan mereka menjadi seorang biologis mengajarkan mereka menjadi ahli biologi di kemudian hari mengajarkan mereka bagaimana membuat presentasi dan lain sebagainya itu juga sudah termasuk ke dalam framework masuk ke dalam keluarga stem mudahnya itu saja jadi saya ada ada cerita menarik jadi dua bulan lalu kurang lebih ada salah satu peneliti dari UK datang ke Taiwan dia jelasin penelitian tentang matematika jadi bikin pembelajaran matematika dan lain-lain di akhir dia klaim ini bisa meningkatkan kemampuan stem kita bingung dong para para mahasiswa kok bisa kamu kan ngajarin matematika doang karena bisa ada klaim stem di situ jadi ternyata stem itu dipahami kamu guru matematika kamu guru biologi kamu guru fisika kimia chemistry itu juga sama stem di Indonesia apakah sudah diterapkan ya sudah ada guru biologi sudah berarti itu sudah menaruhkan stem ada lagi pemahamannya adalah stem approach nah ini yang menurut saya agak banyak perdebatan juga apa yang maksud dengan stem approach jadi stem approach itu kayak kolaborasi antara biologi dengan matematika biologi dengan engineering nah ini ini kayak sebuah permainan saja kayak approach nah approach silahkan ditambahkan saja di kelas masing-masing misalnya teknila biologi ya tambahkan silahkan misalnya pembelajaran fisika alam apa itu tambahkan misalnya topik climate change kan gak hanya tentang biologi ada fisikanya ada kemianya bisa dibawa ke kelas biologi sebenarnya itu juga sudah termasuk bisa stem approach kolaborasi antara bidang yang lain silahkan teman-teman ada pertanyaan kalau tidak kita lanjut teknila bagaimana baik mungkin sudah jelas dari teman-teman silahkan jika memang ada yang ditanyakan boleh dituliskan di kolom chat mungkin tidak ada boleh sudah 3 menit oke ini tadi kita jelaskan deficit framework jadi teman-teman ini dalam perkenaan penelitian tidak terbatas teman-teman bisa tambahkan apapun tapi nanti akan balik lagi ke official dokumen misalnya official dokumen yang kita sepakati sekarang adalah stem kalau misalkan di artikel penelitian teman-teman tambahkan stem stem stream scream silahkan 4C 5C dan lain sebagainya silahkan nah ini salah satu hal yang menurut saya menarik di perkembangan teknologi di Indonesia waktu saya di UNJ kurang lebih sekarang sudah sudah 8 tahun lalu 8 tahun lalu saya masuk UNJ pertama kali saya tidak saya tidak saya tidak punya namanya pembelajaran online saya tidak punya hybrid online mutlak tidak punya ketika saya tidak hadir yaudah ketinggalan jadi yang dibagikan adalah selembaran ingat teman-teman selembaran kertas gak tahu dikuningan pasti gitu gak teknila dikasih kertas jadi semua siswa dikasih kertas kalau gak datang ya gak dapat kertas kemudian saya lulus saya lulus 3 tahun lalu masih belum ada masih belum ada e-learning e-learning masih belum ada kemudian saya pindah S2 dapat alhamdulillah di Taiwan ternyata Taiwan sudah punya e-learning dari 5 tahun 5 tahun sebelumnya jadi otomatis harusnya kalau misalkan Indonesia atau WNJ secara spesifik mengikuti perkembangan dunia harusnya saya sudah tahu ada e-learning seharusnya WNJ sudah menerapkan e-learning tapi ternyata tahun 2020 saya pertama kali tahu ada e-learning itu di Taiwan kemudian saya ini semalam mungkin kemarin saya cari ternyata Unico sudah punya Tenilla benar ini dipakai atau gimana hybrid Unico dipakai enggak Tenilla sudah 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 dipakai ya saya sudah oke ini ini cukup menarik karena kalau saya bayangkan 3 tahun kebelakang sebelum COVID-19 kita tidak pernah pakai e-learning kita belum atau hybrid learning kita tidak pernah pakai platform ini sebelumnya karena COVID kita belajar ada ini jadi kalau misalkan di di Taiwan yang paper-paper tadi saya bilang kertas-kertas itu dimasukkan ke dalam platform ini jadi kalau misalkan datang ke kelas baca sendiri silahkan print sendiri baca di smartphone masing-masing pakai PDF jadi di sini sudah paperless tidak ada bawa paper guru tidak usah nge-print dikasih tidak usah karena kalau di-print kan banyak kemudian hal menarik lain yang misal yang bisa kita eksplor di misal hybrid.unico ini itu ada yang namanya riwayat pembelajaran digital apa maksudnya riwayat pembelajaran digital teman-teman ini yang sebelah kanan ini mata kuliah saya tahun 2020 sekarang sudah tiga tahun tapi masih di sana konten-kontennya coba bayangkan ketika saya akan jadi dosen misal tiga tahun lagi akan jadi dosen saya bisa lihat ini dong saya bisa buka lagi database ini saya ajarkan misal teknilah sekarang ada di hybrid.unico gitu kemudian ada pembelajaran A,B,C,D untuk pembekalan jadi guru teknik lah jadi guru lima tahun lagi tiga tahun lagi tinggal dibuka saja platform e-learningnya kemudian bisa dibuka lagi kan itu menarik nah itu salah satu hal yang menarik di pembelajaran digital coba bayangkan dulu ini ayah saya nih tipenya ayah saya itu sampai punya library khusus di rumah isinya apa isinya itu ya selembaran-selembaran dari gurunya numpuk banyak banget dan udah udah ada kecoa lah apalah susah itu dirawat sekarang kita jadi lebih clean dengan adanya reward pembelajaran digital ini jadi saya bisa mengakses smart call awal 2020 itu dari Taiwan nah teman-teman semoga ya saran saya uniku tetap memakai e-learning ini ke depan kemudian ada prinsip-prinsip yang kita dapatkan dari pembelajaran LMS menurutkan model ini jadi pertama ada arsif digital tadi saya jelaskan kemudian paperless kemudian memanfaatkan teknologi yang tersedia mungkin 2020 di Taiwan sudah banyak yang menggunakan smartphone di Indonesia iya sekarang sudah banyak pakai platform smartphone semua nah ini gamifikasi teman-teman jadi saya belajar di Taiwan ternyata game-based learning ini cukup populer nanti saya akan jelaskan apa itu game-based learning dibandingkan hal lainnya nah ini juga ada satu lagi gamification gamification itu biasanya diterapkan di lingkungan kerja yang top company misalnya Facebook Google di sekolah-sekolah internasional itu biasanya pakai gamification nanti kita akan jelaskan apa itu gamification dan apa itu game-based learning nah jadi kita saya akan saya sudah sejajarkan ada tiga pertama ada games ini kalau games sudah sudah ini ya sudah di mana-mana jadi misal Mobile Legends apalagi yang teman-teman tahu tentang game itu sudah kemudian ada game-based learning game-based learning ini cukup menarik ya ada game-based learning disini ada learning mungkin bisa kita pahami pembelajaran menggunakan game pembelajaran menggunakan game ini gampang jadi ada game game biasa Mobile Legends ada game-based learning game yang digunakan untuk pembelajaran nah ini ada gamifikasi saya akan bahas gamifikasi lebih detail saya akan jabarkan salah satu menurut artikel dari Fantage Circle ini salah satu newspaper jadi dibilang tidak diragukan lagi bahwa gamifikasi berperan penting dalam meningkatkan keterlibatan karyawan di tempat kerja tugas 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 yang disajikan dengan cara yang menarik memikat karyawan dengan tantangan setelah menyelesaikan tantangan ini karyawan merasa bersyukur dan memotivasi diri sendiri nah teman-teman coba coba baca dulu ini coba baca dulu ini teman-teman silahkan baca dulu ini dan inilah silahkan baca dulu ini pahami kemudian kita akan garis bawahi ini karyawan 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 silahkan baca ini nah kemudian coba teman-teman baca ulang karyawannya dengan siswa coba baca karyawan diganti dengan siswa coba ya silahkan dibaca dulu saya sebentar 30 detik gimana teman-teman sudah dibaca apa hal menarik yang bisa teman-teman dapatkan disini jadi saya baca ulang tidak diragukan lagi bahwa gamifikasi berperan penting dalam meningkatkan keterlibatan siswa di tempat oh enggak ini siswa di kelas tugas yang disajikan dengan cara yang menarik memikat siswa dengan tantangan jadi poinnya adalah tantangan setelah menyelesaikan tantangan ini siswa merasa bersyukur dan memotivasi diri sendiri nah ini hal penting dari gamifikasi jadi kalau misalkan juara kelas dikasih reward kalau kalah ya coba lagi tidak ada kalah kalau kalah ya down kalau kalah ya coba lagi ini prinsip dasar dari gamifikasi nah ini hal menarik jadi kalau teman-teman ngikutin kurikulum 2013 itu cukup kontroversial banget kenapa? karena dia bilang gerakan pramuka dijadikan keharusan kenapa? sebenarnya ada kata pentingnya adalah gamifikasi tadi jadi teman-teman lihat disini ada communication skill ada presentation skill debating skill skill co-holding meeting ini ada skill-skill baru nah jadi kalau misalkan pramuka ini ada prinsip gamifikasi jadi kalau misalkan teman-teman sudah achieve sudah sudah achieve satu achievement ya dapat bait itu salah satu gamifikasi prinsipnya seperti itu itu menarik teman-teman bisa terapkan itu di dalam kelas kalau itu diterapkan itu akan sangat meningkatkan tantangan siswa dan akan terus belajar itulah kenapa pramuka dijadikan wajib cuman ini juga jadikan kritik ke pramuka skill-nya jangan skill abad 19 abad 19 itu paham ya berperang jadi ketika berperang ya butuh P3K ketika perang ya butuh butuh pendirian tenda dan lain sebagainya itu udah abad lama itu udah gak dibutuhkan di abad 21 nah makanya pramuka itu harus ditransformasi juga dengan skill-skill abad 21 contohnya tadi communication skill presentation skill critical thinking dan lain sebagainya prinsip gamifikasi diterapkan di kemampuan abad 21 begitu poinnya ini lebih detail jadi Konrad itu salah satu pencetus gamifikasi founding father kalau misalkan bahasa Inggrisnya jadi dibilang prinsipnya ada 5 pertama tujuan yang jelas ada skor kemudian ada umpan balik ada pilihan yang lebih tinggi jadi pilihannya kan di pramuka itu ada yang mudah sangat mudah eh sangat mudah mudah sedang sangat tinggi itu ada ada tingkatannya itu di biologi juga mungkin mungkin harus ada itu mungkin kalau misalkan teman-teman mau menerapkan gamifikasi di kelas silahkan ekspor ekspor lebih jauh dan pembinaan yang konsisten ini ada salah satu media yang mungkin teman-teman bisa eksplor ya bisa silahkan di search kelas tujuh ini kelas tujuh itu gamifikasi teman-teman ini ada gamifikasi jadi orang yang rajin dikasih tuh misal disini kita bisa lihat ada 569 orang eh 565 kali dia maju misal gitu ya misal di biologi gak ada orang yang mau maju silahkan tambahkan ini jadi dia ada 569 sinif sinif itu dia punya segini penghargaan Arief ini penghargaannya ada segini Busenor ada segini segini dan ini ini juga yang jadi problem besar teman-teman tau ya ada affective ini di rapot affective nah nih komponen affective dan inilah tau ya komponen affective di pembelajaran di nilai rapot ada ya ada ada nah pertanyaannya gimana cara ngasih nilai affective kesiswa kan biasanya kita ini kan berimajinasi si dadan oh ini rajin masuk kasih A kemudian membayangkan lagi si C ini jarang masuk oh kasih B aja deh oh si si Arief si Arief nih masuk tapi suka bolos oh dikasih D kita biasanya imajinasi padahal saya inget karena saya dulu pernah jadi guru juga saya guru di SMA 5 saya biasanya gitu cap-cip-cus diimajinasikan untuk affective affective bisa digunakan dengan kelas 7 ini teman-teman misal berarti sisi ini ini sisi ini jelas kasih A lah ya kemudian misal ada yang gak berpartisipasi di kelas itu komponen affective itu partisipasi di kelas teman-teman bukan bukan perilaku dia baik dan buruk affective di kelas berarti bisa dikasih C dan lain sebagainya keaktifan di kelas itu bisa digunakan dengan kelas 7 gamifikasi ini silahkan di explore lebih lanjut nanti kelas 7 nah ini juga ada metaverse tenila pernah dengar ada metaverse pernah pernah dengar cuma belum terlalu dalam nah jadi di metaverse jadi harus kita kenal saya jelaskan dulu jadi ada okulus teman-teman ada perusahaan besar namanya okulus itu perusahaan virtual reality dibeli oleh perusahaan facebook perusahaan facebook tau ya facebook ya dibeli oleh perusahaan facebook kemudian perusahaan facebook berubah namanya jadi meta kemudian karena dirubah jadi meta muncullah ada namanya metaverse jadi ini ini kebetulan dan by design yang merupakan tahapan lanjut dari PR jadi poin pentingnya VR aja metaverse ya VR nah kemudian banyak perdebatan diperlinti apa itu metaverse nah kalau misalkan teman-teman lihat di kanan itu kita ada web 2.0 jadi web 2.0 itu interaksi ya interaksi dengan chat dengan tulisan dengan muka dan sebagainya kita ada whatsapp ada facebook ada messenger ada instagram itu kita kenalnya dengan web 2.1 nah metaverse itu adalah web 3.0 apa itu web 3.0 ya tahapan lanjutan kemudian saya bahas metaverse adalah virtual 3 dimensi yang menggabungkan dunia nyata menjadi dunia virtual dengan avatar sebagai tampilan representatif sehingga terlihat nyata dan pengguna dapat berinteraksi satu sama lain metaverse itu bukan baru dia bilang si misakitis jadi metaverse is not new the term metaverse was introduced in 1992 jadi metaverse bukan baru dia diperkenalkan tahun 1992 sekitar 30 tahun oh sorry 30 tahun lalu ya dalam sebuah fiksi novel snowcap snowcrush jadi kurang lebih metaverse berarti web 3.0 perubahan dari web 2.0 ke web 3.0 apa yang bisa dilakukan yang bisa dilakukan adalah you can explore everything basically limitless jadi ini ini salah satu penelitian yang saya lakukan teman-teman bisa cari ini penelitian saya how metaverse virtual reality can facilitate the emergency the emergency remote teaching jadi kemarin saya bikin saya menerbitkan buku di BRIN Badan Riset Inovasi Nasional jadi saya menerbitkan di sana bagaimana metaverse itu dapat memfasilitasi emergency pembelajaran digital emergency remote learning pembelajaran jauh pembelajaran jauh yang emergency misal pembelajaran jauh emergency itu dalam rangka gempa kan gak ada guru tuh berarti kita pembelajarannya harus jauh dalam rangka COVID sehingga pembelajarannya gak bisa tetap buka dalam rangka pandemi lain maka ada emergency remote teaching di situ metaverse itu bisa menjadi jembatan itu ini salah satunya yang sebelah kiri atas teman-teman bisa lihat ini salah satu partisipan saya dia mengeksplor International Space Station jadi kalau misalkan teman-teman belum pernah ke International Space Station itu bisa pakai 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 metaverse exploring something di sana kemudian saya juga kiri kanan bawah saya menjelaskan di sini VR juga bisa digunakan untuk keep in touch dengan environment jadi teman-teman bisa bisa lihat di sini di dunia virtualnya saya memegang kupu-kupu ya kupu-kupu hingga di jari saya di dunia reality-nya lihat saya juga maksudnya kayak gini karena memang terasa sangat terasa ada kupu-kupu di situ jadi benar-benar something immersive something yang benar-benar kayak nyata ini juga saya bisa shake shake other hand saya bisa jabat tangan orang lain di dunia virtual inilah kenapa kita disebutnya dengan web 2.2 dan metaverse itu web 3.0 kenapa? karena di metaverse konektivitasnya kemudian komunikasinya bukan hanya dengan tetap buka kita sekarang pakai zoom itu 2.0 sekarang 2.0 kalau misalkan kita pakai virtual reality jadi saya pakai virtual reality teman-teman pakai virtual reality misal teknila ya misal teknila pakai virtual reality gitu kita bisa salah aman tuh di dunia di dunia metaverse gitu contohnya ini yang saya peragakan kita bisa shaking hand bisa bisa saling memeluk di dunia virtualnya coba bayangkan hal itu terjadi di di dunia pendidikan gitu jadi kalau misalkan di dunia pendidikan bisa diterapkan itu virtual reality dan sebetulnya alatnya sudah ada tinggal kitanya aja pendidik mau atau tidak peneliti mau nggak narik ini ke Indonesia mungkin kalau pendidikan di kelas skalanya belum ya karena ini masih mahal at least teman-teman yang sekarang peneliti ini asiswa kan ya peneliti minimal cobalah skripsinya mulai tentang VR dan lain sebagainya nah saya mengajak teman-teman mari implementasikan VR di Indonesia karena saya masih di luar negeri saya sekarang sudah pakai VR mungkin saya pulang ke Indonesia nggak tahu kapan jadi saya ngajak nih teman-teman ayo implementasikan VR kalau nggak bisa tanya saya di internet saya bisa ditanya di Instagram di email di banyak platform saya bisa bisa diajak komunikasi saya mengajak teman-teman untuk mengimplementasikan VR teman-teman saya dan saya bilang dan saya menghighlight yang sebelah kiri ini cukup banyak di Indonesia harganya 50 ribu harganya 50 ribu murah Tanila pernah lihat yang sebelah kiri yang kiri itu pernah lihat saya juga saya juga pakai di Indonesia dulu saya bilang itu bukan VR dan itu bukan metaverse teman-teman saya saya agak agak ini itu bukan VR dan itu bukan metaverse itu hanya 360 ya murahnya VR murah tapi itu tidak setara dengan VR itu tidak setara dengan definisi metaverse tidak setara dengan definisi VR yang saya rekomendasikan misalnya Tanila lagi bikin skripsi mau bahas VR coba ke deset pemimbingnya Pak beli ini meta quest 2 harganya sekitar 5 juta atau mungkin sekitar 4 juta 4 juta silahkan nanti rayu dosen pemimbingnya Pak kita beli meta quest ya Pak kita bikin center VR silahkan nah karena sebetulnya VR ya VR itu memang cukup menjanjikan sekarang mungkin bisa basis penelitian dan sebagainya dan kita ada keterbatasan mungkin di Indonesia karena membuatnya itu cukup cukup sulit jadi penelitian terbaru saya kemarin terakhir saya tidak membuat VR jadi saya cuma beli alat VR kemudian pakai yang sudah ada di situ jadi tidak usah bikin nah jadi kita akan fokus di sini tadi kan saya bilang yang sebelah kiri itu itu bukan VR itu bukan metaverse itu adalah 360 VR jadi 360 derajat VR jadi VR untuk untuk melihat kamera foto 360 dan video 360 nah jadi ini foto 360 kita akan bahas apa itu foto 360 dan bagaimana cara membuat dan ini video 360 video 360 itu cukup cukup mahal menurut saya saya kurang tahu harganya tapi buat riset mungkin lebih menarik nah video 360 juga bisa dicari di internet saya sudah banyak sekali pakai ini suaranya kedengar gak ya Danila kedengar gak ya ya terdengar ini nih belum belum nah ini bahasa Inggris nah ini teman-teman ini di Youtube ya ini di Youtube jadi tulisannya what happened inside your body apa yang terjadi di dalam tubuh kita apa yang terjadi di dalam tubuh kita jadi kalau misalkan kamera 360 nah ini 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 ada di dalam mulut jadi kita bisa gulir ini atas nih ini bisa di scroll ya pakai tangan ya pakai mouse pakai mouse ini kurang lebih gini lah ini pakai pakai mouse ya tidak interaktif kalau misalkan pakai Google pakai apa tadi kacamata VR tadi kacamata bukan VR yang tadi saya bilang pakai kacamata itu kalau misalkan lihat teman-teman bisa lihat ke arah ini lihat ke arah sini beda lagi nah mungkin teman-teman bisa eksplor itu video 360 nah video video 360 ini emang harus dibuat biasanya nah ini neuron ini gulir ke kiri lihat ke kanan ini neuron teman-teman teman-teman silahkan bisa eksplor apa itu saya izin mengingatkan kan waktunya 10 menit lagi ya ya siap siap oke jadi tadi lanjut ada kamera 360 ada video 360 nah teman-teman karena video 30 cari saja di Google banyak nah saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat foto 360 dan membuat foto 360 itu bisa dicari di YouTube di YouTube ini sangat-sangat tersedia dan 360 foto with Google Street Views kita akan menggunakan sekarang Google Street Views nah teman-teman semuanya punya handphone ya smartphone ya kita akan gunakan smartphone kita untuk membuat video foto 360 teknilah pernah bikin ini video foto 360 belum belum oke kita sekarang ada Google Store ya masuk ke Google Store Google Store Google Store namanya Google Street View saya di chat coba saya ingin tahu berapa orang yang siap unduh coba kalau misalkan siap unduh ketik satu teman-teman di chat kolom satu ketik ketik satu di kolom chat boleh mengetik satu di kolom chat jika memang siap untuk mengunduh ayo yang lainnya ditunggu ketik satu ini biasanya absen biasanya di di kolom saya absennya satu silahkan ketik satu absen jadi biasanya akan ketahuan jadi silahkan teman-teman yang sudah ngetik angka satu install Google Street View Google Street View Google Street View silahkan install Google Street View di Google ya kan ya Google Play Store di Play Store di Google juga sebenarnya gak apa-apa yang penting Google Street View nama nama aplikasinya teman-teman silahkan absen sambil menunggu absen kita jelaskan apa itu Google Street teknilai lagi install bisa iya masih 12% oke kita jadi semalam tadinya saya mau jelaskan materi saja tapi kata Ibu Andayani ya jadi beliau bilang Mas Dadan tambahin tugas untuk anak-anak jadi tugasnya ini nanti teman-teman nanti saya akan jelaskan tugasnya ngapain jadi tahapannya adalah kan itu basisnya adalah basis maps jadi ini penggunanya untuk maps tapi bisa digunakan untuk yang lain jadi nanti teman-teman foto nanti tugasnya akan saya jebarkan jadi teman-teman masuk ke Google Street kemudian klik yang bawah ini nih foto kemudian nanti take photo spare spare itu link spare itu apa itu bola ya bola spare bola jadi teman-teman foto secara keseluruhan yang ada di situ teman-teman misal saya sekarang ada di ruangan jadi ketika pakai kamera 360 ya saya bisa kelihatan ada kamera ada laptop di sini kemudian di sini ada kursi di sini ada kursi di belakang ada apa di atas ada apa di bawah ada apa nah itu fungsinya foto 360 dan itu bisa dimasukkan nanti ke dalam VR VR 360 ya bukan VR yang asli yang saya tadi bilang tapi ini sebagai permulaan karena di Taiwan itu awalnya pakai 360 juga dan ini sudah dikembangan 10 tahun lalu kalau misalkan teman-teman belum tahu ini ya kita harus ngejar itu ya jadi ambil itu foto 360 kita lanjut dulu ya nanti silahkan dilanjut yang penting sudah tahu di style-nya tugasnya akan di coba selanjutnya ini hasil hasil yang saya potret jadi saya memotret ini kampus saya jadi ini foto kampus saya ini foto kampus saya jadi saya pakai 360 ini halaman muka halaman muka ini samping kiri ini samping kanan pokoknya 360 ini atas ini bawah oke teman-teman ini selanjutnya adalah sesi pertanyaan sebenarnya ada waktu 5 menit lagi nah ini terakhir mungkin ya interaktif response system jadi saya punya amanat sebenarnya dari dosen pembimbing saya jadi ada CCR teman-teman kan sekarang ada sesi pertanyaan teman-teman silahkan buka di ini website masing-masing ccr.tw silahkan teman-teman buka ccr.tw teknila bisa ngebuka CCR.tw CCR.tw oke sudah kemudian oke kalau misalkan sudah buka CCR.tw masuk sebagai student student oke ini yang lain yang lain juga ya yang lain lainnya silahkan boleh dicoba ini tahapan satu ini tahap kedua ini tahap ketiga classroom kemudian tahap kedua adalah masuk sebagai student ini student ini student sebagai student bisa masuk sebagai menggunakan Facebook Google atau menggunakan email masing-masing setelah itu nanti enter enter the room nah roomnya ini teh bisa teh teh ini lah bisa please enter the room ya roomnya yang ayo nah roomnya 31816 31816 31816 31816 jadi kemarin kita kita ada pelatihan guru-guru di UPI research group kita jadi kemarin presentasi di UPI tentang ini jadi mungkin teman-teman juga bisa ikutin jadi sudah ya 31816 sudah ya iya oke ini ada saya cek 31816 ya ini ada lihat 31816 kalau belum silahkan di input itu nanti nah saya ingin tahu sudah masuk ya semua silahkan nyalainya yang belum masuk nah sekarang coba coba buka buka handphonenya ada pertanyaan kah apakah kalian hadir ada oke silahkan di jawab yes oke ini ada ada 9 orang 11 orang 15 orang 16 orang 21 oke ada berapa yang stand by kita lihat ada 23 oke ada ada yang lain ayo yang lainnya oke gak dipaksa gak dipaksa tapi ini kita bisa tahu 24 oke jadi dari total 80 nanti yang yang stand by adalah ada 24 oke itu sudah ya 24 the next question the next question oh ini ada pertanyaan gak teman-teman oke kalau tidak saya yang bertanya saya yang bertanya skill apa yang bisa skill apa ya harus saya di abad 21 selain 4C ya nih oke silahkan dijawab skill apa yang harus satu kata ya jawabannya satu kata aja jangan banyak jawabannya satu kata what's high or things sudah ada lagi ini baru ada tujuh orang sembilan orang yang respon itu ada tombol gambar ya kan boleh dimasukkan boleh tidak itu optional no problem keep going oke kita oke teman-teman silahkan kalau ini saya gak ditanya saya nanya oke saya langsung tampilkan saja display hasil ya jadi hasilnya teman-teman ada yang kelihatan gak disitu saya sudah akhiri tesnya Tendila kelihatan gak ada oke ada ada yang jawab hots high order thinking skill gitu ada yang jawab teknologi ya betul ada yang jawab stem collaboration karakter consistent stem place iya collaboration ada yang jawab collaboration juga nih gagal paham teknologi analisis inisiatif learning oke gak ada jawaban yang betul gak ada jawaban yang salah oke saya kira cukup untuk itu untuk CCR saya kembali lagi ke kembali lagi ke slide saya jadi itu teman-teman ada CCR .tw jadi nanti teknilah silahkan explore lebih lanjut jadi ini yang terakhir silabus kita tujuan kita jadi tujuan kita adalah kita ingin mendefinisikan skill 821 adalah titik-titik teman-teman bisa mendeskripsikan masing-masing apa itu skill 821 begitu ya teman-teman dan ini tugasnya saya kembalikan ke teknilah Kang sebelumnya ini tugasnya membuat foto 360 di aplikasi yang google itu ya yang tadi di install betul jadi ini tugasnya membuat foto 360 itu jelas ya kemudian mempotret lingkungan Universitas Kuningan jadi tadi saya cek di Universitas Kuningan ternyata gak ada yang pakai gak ada yang tahu lab biologi uniku itu kayak gimana nah itu bisa pakai foto 360 di upload di google maps gitu ya lab biologi uniku itu gimana kemudian alat yang kita gunakan adalah smartphone dan google street view google street view itu software yang sedang teman-teman unduh nah ini bisa gak hanya lab biologi uniku ya bisa yang lainnya silahkan yang lainnya bisa potret taman kah pintu depan kah silahkan baik kan sudah habis sekarang masuk ke sesi tanya jawab dengan narasumber terbagi ke dalam satu termin dimana setiap termin itu diperlentukan bagi tiga orang penanya ya maksimalnya bagi teman-teman yang ingin bertanya boleh bisa mengangkat tangan di bagian reaction silahkan sebutkan nama dan nama program studi lalu sebutkan pertanyaannya atau jika memang ada yang bertanya tapi malu untuk berbicara bisa langsung menuliskannya di kolom chat silahkan oke jika tidak ada kan biasa di kelas kayak gini kan bisa di kelas guru nanya nanti silahkan teman-teman murid-murid siswa-siswa ada yang mau bertanya silent kan nah biasanya kalau misalkan dosen aku profesor aku kalau misalkan kondisinya kayak gini dia pakai balik lagi ke CCA silahkan teman-teman login ke CCA ini sambil nunggu pertanyaan ya ini silahkan teman-teman masuk lagi masuk lagi ke CCA masuk lagi ya silahkan login ya silahkan login ini ada pertanyaan lagi bisa kak foto 360 digunakan untuk objek yang lebih kecil misalnya tumbuhan nah ini kita gak tahu jadi teman-teman di CCR itu bisa pertanyaan anonim jadi kan misal sebenarnya budaya Indonesia mungkin budaya kita jadi dulu saya ingat banget saya itu orang yang sering nanya di SMP di SMA di kuliahan saya orang-orang yang sering nanya bukan berarti minta perhatian dari dosennya tapi orang-orang lain mahasiswa lain menganggap itu kayak cari perhatian padahal saya ingin tahu nah makanya teman-teman bisa tanyakan di sini ini public question itu bisa tanyakan di sana dan anonim jadi gak ada gak bakal ada orang yang yang merasa ah cari muka loh gitu silahkan teman-teman bisa tanyakan di sisi bisa menggunakan private message private message itu yang sebelah kiri atas itu ada message silahkan klik itu atau bisa juga di public question ini saya bacain bacain pertanyaan pertanyaan pertama bisakah foto 360 digunakan untuk objek yang lebih kecil misalnya tumbuhan jadi untuk yang sekarang teman-teman gunakan yang saya kasih tugas itu foto 360 khusus untuk ukuran manusia jadi kan kita pakai handphone kalau misalkan pakai yang lebih kecil itu biasanya pakai aplikasi software software simulasi biasanya atau bisa pakai kamera gitu ya sorry misalnya pakai kamera yang kecil gitu kamera kamera yang tadi saya bilang kamera ini biasanya pakai kamera yang sebelah kanan ini kamera yang ini kamera Xiaomi atau kamera apa kamera 360 nah silahkan teman-teman ada yang ditanyakan lagi silahkan di pencet di sini baik baik Kang ini ada yang menanyakan sayang melalui chat di pertanyaannya itu apakah private message itu benar-benar private atau bisa kebuka itu yang menanyakannya siapa tapi perbayar gitu kayak di NGLing di Instagram atau nggak bisa kebuka itu anonim jadinya anonim jadinya anonim coba silahkan di teman-teman ketik saja di sisi A kemudian ketik message message-nya apa kayak bla 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 silahkan nggak bakal ketahuan terutama yang ini terutama yang public question terutama yang public question itu anonim itu nggak bakal ketahuan siapa itu kalau misalkan kalau misalkan private message anonim juga ini juga anonim jadi sebenarnya fungsinya untuk menjebatani kulturasi ya jadi teman-teman malu bertanya itu sebenarnya bukan kultur orang Indonesia tapi kultur orang Asia termasuk di Taiwan juga terjadi hal seperti itu di Jepang juga terjadi hal seperti itu jadi misal di kelas kan biasanya guru itu punya jadwal tanya-jawab misal Teknila nih belum jadi guru udah pernah jadi guru Teknila? paling ikut magang aja apa yang terjadi di akhir pembelajaran di kelas 5 menit sebelum akhir pembelajaran di kelas kan ada ada pertanyaan kan biasanya gitu ya apa respon siswa? paling ketika ditanyakan ada yang ingin bertanya mereka terlihat bingung gitu kan gak mengerti atau enggak gitu jadi saya sebagai pengajar kan bingung gitu itu mengerti atau tidak gitu itu problem di Asia saya ada salah satu asisten profesor dari Seoul National University datang ke sini dia bilang gitu juga di Korea juga tetap sama jadi di Korea juga persis kayak yang sekolahnya Tenila gitu ada pertanyaan diem nah makanya teknologi ini jadi jembatan teknologi ini jadi jembatan adanya CCR saya pakai yang paling mudah CCR sebetulnya ada yang lebih ada yang lebih susah ada yang lebih susah lebih rumit jadi pakai kahut dan lain-lain tapi sekarang profesor saya dia bikin semacam platform CCR jadi fungsinya buat menjebatami komunikasi interaksi itu biar biar yang tanya tidak malu dan dia punya kesempatan untuk bertanya ini ada pertanyaan Tenila baik teman-teman ada yang ingin bertanya silahkan di Zoom juga ternyata ada ini ada fitur Q&A ya di Zoom sekarang saya bacakan namanya enggak saya sebut jadi pada kondisi saat ini di kelas siswa memiliki karakteristik yang berbeda-beda betul sebagai seorang guru kita perlu memfasilitasi karakteristik peserta didik dalam melakukan perbelajaran betul misalnya saja setiap siswa memiliki belajar yang berbeda visual auditory dan kinesis sebetulnya mutlak tidak bisa jadi ada siswa yang visual ada siswa yang auditory dan kinesis tiga-tiganya punya perbedaan masing-masing meskipun teman-teman penelitian terbaru penelitian terbaru saya belum saya kurang tahu penelitiannya apa judulnya jadi penelitian terbaru visual auditory dan kinestik itu benar-benar tidak ada bedanya dalam artian misalnya teknila berdasarkan asumsi ini kayaknya tuh tipe pembelajaran auditory jadi artinya dia lebih mudah menggunakan pendengaran teknila apa setahu teknila auditory 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 saya menurut penelitian ini yang itu visual auditory kinestetik saya tipe orang yang kinestetik kinestetik jadi saya tuh gak bisa diem visual auditory makanya kalau saya belajar tuh biasa gini-gini atau gini-gini atau kemeja gitu-gitu kinestetik tapi penelitian terbaru menunjukkan itu tidak ada clear cut clear cut itu apa ya tidak ada pembeda yang signifikan tidak bisa kita bilang teknila itu auditory gitu tidak bisa bilang teknila saya itu visual gitu tidak bisa jadi mungkin yang paling mendekati adalah visualnya 70 auditorinya 90 misal untuk teknila kinestetiknya misal 30 jadi dia akan akan ranging tidak saklek teknila auditory dan itu penelitiannya masih sangat sergerak jadi tidak rigid jadi penelitian itu teman-teman sains itu tidak tidak statis dia dinamis mungkin kalau teman-teman merasa wah kok saya misal teknila wah saya sekarang auditory kata atas si si ahli ini tapi satu bulan kemudian satu bulan kemudian kok saya berubah jadi visual mungkin teman-teman bisa meneliti itu kenapa bisa ada perubahan auditori menjadi visual mungkin jawabannya adalah memang tidak ada saya kurang tahu itu bisa dijawab dengan penelitian lebih lanjut gitu kalau misalkan abad 21 teknologi apa yang cukup menurut saya tidak ada teknologi yang mumpuni 100% jadi saya sebenarnya concern di educational teknologi teknologi pendidikan itu sudah cukup kurang lebih 3 tahun 3 tahun 4 tahun saya merasa bahwa teknologi itu fleksibel dinamis fluktuatif fluktuatif itu misalnya gini saya penelitian saya terakhir saya pakai VR virtual reality ke siswa siswanya tidak jadi pintar ini cukup ini ya saya pakai VR ke siswa-siswa ternyata siswanya itu bukan jadi pintar misalnya dia bisa menjawab soal tidak jadi mereka ternyata bukan pintar jadinya tapi termotivasi termotivasi untuk menjadi oh saya akan menjadi pendeliti saya ingin menjadi saintis di kemudian hari saya ingin menjadi ilmuwan di kemudian hari karena menghayati konten di VR itu jadi semua teknologi itu bermacam-macam teknologi VR itu bermanfaat ketika menerapkan authentic learning jadi menjelaskan gini loh kalau misalkan jadi astronot gini loh kalau misalkan jadi jadi pekerja di lab gini misal teknologi Zoom apakah apakah punya kelebihan dibandingkan yang lain punya dalam hal interaksi kita sejauh ini punya teknologi itu strukturatif berdasarkan konteksnya apa kontennya apa begitu ya tidak kan teman-teman ada pertanyaan lain kalau tidak saya balikin kemudian kemudian untuk waktunya juga sudah habis ya jadi baik terima kasih sesi diskusi atau tanya jawab dicukupkan sampai disini dulu Alhamdulillah rangkaian acara pada sesi pertama diskusi ini sudah laksana dengan baik kita sudah mendapatkan materi-materi yang luar biasa dari Bapak Dada dan Sumardhani MED mudah-mudahan pengampanan materi dari narasumber pertama kali ini bermanfaat bagi kita semua ya baiklah dari semuanya luar biasa ya insight yang kita dapatkan dari Bapak Dada dan Sumardhani MED ini sehingga dari pemaparan materi tadi ada beberapa kesimpulan yang saya dapatkan bahwa yang harus dipersiapkan untuk menghadapi abad 21 diantaranya ada lab and courage skill kemudian learning and innovation skills information media and technology skills kemudian ada 4 C dalam keterampilan yang tergolong dalam komunikasi abad 21 salah satunya ada kolaborasi komunikasi berpikir kritis dan kreativitas itu tadi kemudian pemaparan materi pada sesi tanya jawab pertama sudah selesai saya apresiasi yang setinggi-tingginya untuk narasumber pertama kita yang telah berbagi ilmu saya juga mengapresiasi seluruh peserta yang telah hadir dan menyimak dengan antusias sebelum acara workshop ini workshop sesi pertama saya tutup saya persilahkan kepada pembicara untuk memberikan closing statement satu menit saja Pak silahkan oke baik teman-teman kita sekarang belajar tentang teknologi educational technology atau teknologi pendidikan kalau bahasa Inggrisianya ada sebuah diskusi yang cukup panjang jadi pertanyaannya gini di abad 21 itu guru masih ada gak sih kita kan teknila yang lainnya itu calon-calon guru pertanyaannya cukup apa ya maksudnya kan saya ingin jadi guru masa guru gak ada apakah guru di masa depan akan tidak ada jawabannya akan selalu ada kalau ada kalaunya guru akan selalu ada kalau dia fokus pada proses analisis berpikir bukan pada proses remembering karena satu dekade dua dekade kebelakang guru banyak fokus pada remembering misal teknila nih disuruh ngapalin nama-nama pohon mungkin ya nama-nama tanaman spesies dan yang sebagainya waktu di SMA sekarang fokusnya bukan hanya itu fokusnya adalah proses berpikirnya gimana analisisnya gimana sehingga nanti diharapkan guru tidak tergantikan karena proses remembering itu sudah tergantikan oleh teknologi begitu oke luar biasa sekali kita beri tepuk tangan untuk komateri kita yang pertama oke secara online tepuk tangannya ya gak apa-apa baik pak terima kasih terima kasih